Intro Halo, ketemu lagi di channelku Maria Kali ini di videoku, aku kembali dengan review produk Dan pastinya ini produk lokal Yaitu dari Wardah Setelah kemarin dia ngeluarin beauty sponge Sekarang dia ngeluarin loose powder terbarunya Yaitu yang Wardah BBF 3D Sign Free Loose Powder Yaps Kalau dari namanya ini sih Loose powder yang bebas kilau sepanjang hari Kayak gitulah kira-kira Dan disini ada tambahannya Transclusion Soft Focus Powder with Oil Control Jadi kan berarti dia bedanya nanti bentuknya transclusion Harusnya sih dia nggak mengubah dari tone foundation kita Udah gitu bisa menahan minyak Sebelumnya aku mau kasih tau dulu Kalau kulitku ini kombinasi Jadi area t-zone ku berminyak Sedangkan area lain lebih ke normal kering gitu So nanti karena ini bisa mengontrol minyak Pastinya akan aku fokuskan di area t-zone ku aja Yap sebelum lanjut ke reviewnya Like dulu ya video ini Udah gitu subscribe channel ke Maria Suwisti Aktifin juga untuk tanda loncengnya Biar kalian tau update video terbaru dari aku Pertama-tama kalau dari packagingnya Ini aku lihat sih dia kayak packaging loose powder pada umumnya Cuman dia ini kayak ukurannya lebih kecil Seperti kalian bisa lihat disitu Kalau aku genggem tanganku tuh kira-kira segitu Jadi ini menurutku bakal cocok buat traveling Karena nggak bakal menung-menungin tas Warnanya disini karena dia masih serangkaian dari warna yang seri BB Everyday Dia warnanya masih hijau toska gitu Udah gitu di bagian packaging bawahnya Itu ada tulisan untuk expirednya dan netonya 8 gram Yap sekarang langsung kita buka aja Dan di bagian dalamnya Juga sama dengan loose powder pada umumnya Itu ada puffnya Tapi disini puffnya bener-bener bukan puff yang abal-abal gitu Kalau aku rabah ini bener-bener kayak halus banget Udah gitu di belakangnya kayak ada aplikator yang buat masukin jarinya gitu Aku nggak tau tuh nyebutnya apa Itu kira-kira muat dua jari Emang lumayan mungil sih Tapi masih bisa lah untuk set powder di area wajah Dan di bawahnya lagi Ini ada powdernya Tapi masih ditutupi kayak tutup plastik yang ada lubang-lubang gitu Disitu ada penutupnya kayak perkat yang mesti kita buka dulu Sekarang kita akan coba buka Yaps ini agak susah ya bukanya Pastikan kalian pegangin untuk penutup bedaknya Biar nanti nggak terlepas Dan akhirnya ini udah bisa dibuka Tadi langsung kayak nyembur gitu ya Isi dari bedaknya Kayak gini dalam bedaknya Dia warnanya putih gitu sih Terus kalau aku lihat teksturnya juga dia halus Seakan-akan kayak berwarna putih gitu Tapi dia bilangnya kan transclusion So nanti kita buktiin aja Oke ini aku udah pake foundation Tapi sebelum aku cobain bedaknya Aku mau pakein concealer dulu di area-area wajahku yang masih belum ke cover Kayak di area bawah mata Dan sekalian mau highlight bagian-bagian dari wajahku Sekarang kita nonton Langsung cobain aja Ini aku ambil bedak secukupnya Aku taruh di tutupnya Kemudian aku pake Spons bawaannya aja Terus aku tap-tap gitu Sesuai petunjuknya sih Ini bisa diaplikasikan pake spons Atau pake brush Tapi disini aku pake puff spons bawaan aja Dan aku aplikasikan di area bawah mataku Juga di sekitaran hidung gue yang sering berminyak Ini kayak berterbangan gitu loh bedaknya Ini memang aku banyakin di area hidung Karena memang area hidung gue itu yang sering cepat berminyak Sedangkan di area bawah mata gak terlalu banyak Biar nanti juga gak terlalu kering Ini kayaknya aku merasa masih kurang Jadi aku tambahin lagi Aku banyakin di sekitaran hidung dan dagu Juga di dahiku Kita tunggu 10-15 menit Dan aku akan selesaiin makeup matanya Ini aku udah selesai pake eyeliner Mascara sama lipstick Dan aku akan hapus Kayak sisa-sisa bedak yang gak diperluin ini Jadi ini sekitar udah 10-15 menit Oke ini aku udah selesai mengaplikasikan bedaknya Jadi tadi sisa-sisanya aku bowerin aja ke sekeliling wajahku Aku gak nambah bedak lagi Dan sekarang aku akan kasih liat before after Setelah diaplikasikan bedak Menurut aku sih disitu tone wajahku gak berubah Jadi bener bedak ini tuh transclusion Karena walaupun dia warnanya putih Dia gak mengubah tone warna dari wajahku Tapi emang yang beforenya ini Lebih keliatan bedakan aja daripada yang sebelumnya Sekarang aku akan liat kalo pake kaca Emang sih ini di wajahku dia udah nge-set banget bedaknya Udah kayak nempel gitu Tapi permukaan di Dunggu ini kan kayak Pori-porinya tuh lebih gede dari area yang lain Dan sering muncul komedo-komedo Dan ini menurut aku sih dia gak bisa nge-blurin itu Jadi kayak masih keliatan gitu loh Ada komedo-komedo dan pori-pori yang lumayan besar Untuk lebih jelasnya aku akan zoom aja Oke jadi ini kayak struktur dari Dunggu tuh kayak gak ketutup gitu loh Dan kalo dipegang juga masih agak kasar Ini aku udah selesai dengan makeupnya Sekarang kita akan bahas tentang klaim-klaim dari produk ini Jadi untuk dikemasannya ini atau di boxnya Dia dituliskan bedak tabur ringan dengan particle light reflecting Memberikan hasil akhir soft focus yang dapat menyamarkan garis halus pada wajah Kalo ini sih ntar ya aku cek dulu Sebenernya sih aku belum terlalu banyak garis halus Tapi di area bawah mataku ini lumayan Kalo aku liat sih Biasa aja dia gak yang nge-blurin gitu Karena masih keliatan juga garis-garis halus di bawah mataku Jadi ini Jadi masih lumayan keliatan Jadi menurut aku sih biasa aja dia cuman nge-set di area-area itu Tapi gak nge-blurin garis-garis halus Untuk selanjutnya ini oil absorber Di dalamnya mengandung jutaan pori-pori mikro Yang membantu mengendalikan minyak wajah berlebih Sebenernya kalo di muka aku yang sering berminyak itu cuman di hidung aja Jadi tadi kalian juga udah liat aku setnya cuman di area-area T-zone Dan sekarang kalo aku liat di hidungku sih Emang sih dia nge-set banget Dan kayak gak ada kilau minyak sama sekali Jadi beneran gak ada kilau di sekitaran hidung Karena ini bedaknya memang udah kayak ngunci gitu Dan menurut aku claim yang kedua ini bener banget So nanti kita akan uji aja ketahanannya Seberapa lama dia bisa nahan minyak di area-area T-zoneku Sekarang udah jam 10 lebih 10 menit Jadi aku akan tes ketahanannya ke kalian Seperti biasa nanti pastinya aku akan update kondisi wajahku di beberapa jam ke depan Sampai ketemu nanti Oke sekarang aku mau update kondisi wajahku ke kalian Jadi kalo aku liat dari kaca ini udah berminyak banget di area hidungku Disitu kalian juga bisa liat kalo di area hidungku tuh udah kayak keluar minyak lumayan banget Dan di center hidung itu bener-bener kayak udah berminyak berkilau banget Itu yang paling parah Dan di sisi kiri juga seperti itu Udah minyakan banget Tadi kan aku pake sekitar jam 10an Jadi ini udah 5 jam pemakaian Dan udah lumayan parah sih loh menurut aku Tapi untuk di area lain ini seperti kalian liat di pipiku Ini masih oke ya Mungkin terbantu juga dengan foundationnya Disini aku pake foundation dari Maybelline Fit Me yang matte and poreless Itu yang berfungsi untuk menahan minyak Karena aku kasih liat untuk detail di area bawah mataku Ini juga kerutan di area bawah mataku tuh tambah keliatan gitu Udah kayak luntur juga di sebelah situ Jadi memperjelas lagi kerutan yang ada di bawah mata Di 5 jam tadi sih ini aku bener-bener tadi keluar rumah panas-panasan ya seperti itu Jadi ini bener-bener buat ngetes bedaknya Dan sekarang kondisi wajahku udah seperti ini Dan menurut aku sih mungkin kalau dipakai seharian gitu kurang tahan lama Sebenernya sih kalau menurutku karena ini merek lokal Dan hairnya juga lumayan terjangkau Untuk 3-4 jam udah bagus lah ya Jadi kita bisa pake kalau kita lagi ke event-event kayak cuman ke kondangan Atau ke acara undangan wisudaan Pokoknya yang undangannya tuh sekitar 1-3 jaman itu Ini masih bisa banget nahan minyak Untuk kalian yang mempunyai tipe jenis kulit berminyak Tentunya harus dipadukan dengan primer dan foundation Yang khusus kulit berminyak juga Biar nanti riasanya menjadi lebih awet Dan sekian review serta teks ketahanan dari aku Semoga bisa bermanfaat dan membantu Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir Sampai ketemu lagi Bye-bye